Ini adalah Blind Box Shinchan yang unik banget dan beda dari Blind Box lainnya. Karena katanya, ini isi mainannya bisa bergerak dan lucu banget kayak gitu, guys. Jujur gue udah gak sabar banget buat unboxing. Udah kebelet banget pengen lihat seberapa lucu mainnya kali ini, guys. Jadi yaudah, langsung aja tonton video ini sampai habis! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Blind Box Shinchan yang bisa bergerak. Ya, benar sekali. Lu gak salah denger. Ini adalah Blind Box Shinchan yang bisa bergerak. Gue udah tau ini mainan dari lama, karena di luar negeri itu udah ada beberapa kreator yang pernah bikin videonya. Dan ini bener-bener lucu banget. Yang dimana Shinchannya bisa bergerak gitu, guys. Jujur, ini bersejarah juga sih buat gue. Karena ini adalah pertama kalinya gue unboxing Blind Box dan bisa bergerak. Palingan pernah yang bisa jalan juga, tapi itu mobil-mobilan. Dan itu adalah keluaran Popmart yang Popcar, guys. Sedangkan ini bentuknya masih figur kayak begini, tapi dia bisa bergerak sendiri. Unik banget sih. Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung aja ketemu sama semua Shinchannya. Langsung aja kita unboxing mereka semua sama-sama. Jadi ini dia penampakan boxnya. Masih dibungkus plastik. Kita buka dulu. Kita selepet. Cookie. Dan ini dia penampakan boxnya. Wah, 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 wah. Kayaknya misalnya dari tampak depannya, ini ada Shinchannya yang lagi bawa Shiro gitu. Dan juga beberapa varian lainnya. Dan di sini ada tulisannya, move yang artinya dia bener-bener bisa bergerak, guys. Dan ya, ini adalah keluaran 52 toys. Seperti biasa dia selalu ngeluarin yang unik-unik. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini ada beberapa variannya. Dan ini termasuk dikit banget sih, karena cuma mendapatkan 4 aja nih. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada Shinchannya lagi yang konyol banget. Dan juga ada tulisan move di sini. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Di sini ada nama mainannya, yaitu Dynamic Shin Life Win Up Toys. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Cuma ada logo krayon Shinchan doang. Dan tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi yaudah, kira-kira seperti itu. Box dari blind box Shinchan yang bisa bergerak ini. Sekarang saatnya kita buka semuanya, guys. Ini dia penampakan box kecilnya, guys. Cuma ada 4 doang, tapi gede-gede bener ya. Kita langsung aja ambil dari box pertama dulu. Iya, ini dia box pertamanya, coy. Sumpah, ini box blind box terbesar yang pernah gue unboxing sih. Box kecilnya gede banget, segede ini, coy. Langsung aja sekarang kita selepetin seperti ini. Buki. Dan ini dia penampakan Shinchan-nya. Oh my God. Oh my God. Look at that, guys. Look at that. Gila, ini lucu banget loh. Dan di sini kita mendapatkan Shiro-nya juga, coy. Oke, sekarang saatnya kita coba mainin ya. Ini yang bikin gue paling excited. Pertama kita rakit dulu talinya ke Shiro-nya seperti ini. Dan kalau udah, kita pasang di sepedanya Shinchan. Dan sekarang kita tinggal tarik aja tali yang ada di belakangnya ini. Kayak begini. Oh my God. Oh my God. Dan yaudah, sekarang kita tinggal jalanin aja. Seperti itu. Oh my God. Lucu banget. Itu bahkan badannya Shinchan bergerak juga, guys. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ini pertama kali saya gue unboxing, blind box. Dan bisa bergerak kayak gini. Terharu gue. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi gue tarik dulu seperti ini. Oke. Dan gue taruh Shinchan-nya disini. Dan gue lepas sekarang. Sumpah ini lucu banget sih. Sumpah ini lucu banget sih. Oh my God. Bisa ya. Orang kepikiran kayak gini tuh bisa ya. Jujur gue udah nunggu-nunggu banget. Ini mainan ada di Indonesia. Dan akhirnya sekarang rilis juga cukup lama sebenernya. Dan sebenernya yang gue incer bukan yang ini, guys. Tapi ada satu figure yang dimana Shinchan-nya kayak lagi tangkurat gitu. Dan itu nanti dia bisa bergerak sendiri juga. Itu lucu banget sih. Tapi ini untuk box pertama aja udah lucu banget. Inovatif banget. Karena dia bener-bener bisa bergerak kayak begini. Ya ampun. Ini gemes banget sih. Oh my God. Jadi gak cuma sekedar pajangan. Tapi dia bener-bener bisa kita mainin beneran, guys. Ini adalah mainan sesungguhnya sih ini. Jadi yaudah, itu dia mainan pertama. Kita mendapatkan si Shinchan ini. Di sini ada kartunya juga. Dan ini holographic juga, by the way. Kita lanjut lagi unboxing box selanjutnya. Uh, gue makin gak sabar sih ini. Ini ngapain disini? Minggir. Kita ambil box kedua ini, guys. Ya ampun, gue excited banget kayak anak kecil, gue. Slepet Buki. Dan ini dia Shinchan yang kedua yang kita dapatkan. Nah, yang ini juga lucu. Karena kalau yang ini, dia tuh bukan jalan. Tapi dia bakal joget gitu kayaknya ya. Di sini juga ada kartunya. Dan holographic juga. Keren banget, 52 Toys. Gue salut banget sih. Lo bener-bener inovatif sih kalau bikin mainan sih. Dan yaudah, sekarang saatnya kita coba gerakin Shinchan ini dengan menarik talinya. Oke. Aduh, konyol banget. Ya ampun, gue bersyukur sih. Dia ada di mainan Shinchan. Karena emang Shinchan kondol, kan? Nah, ini dijadiin mainan juga konyol banget, guys. Ya ampun, lucu banget. Lucu banget. Beneran, lucu banget, sumpah. Gue harus liat dari belakang sih. Ini konyol banget sih. Lihat nih. Anjir. Ih, gila. Gue makin suka blind box sih. Karena makin lama tuh makin inovatif seperti ini, guys. Ini exciting banget, sumpah. Dan gue bisa mainin ini seharian ya. Suara itunya ngikut-ngikutnya juga bikin ngakat gitu loh. Kayak suara ketawa, cuy. Apakah ini definisi masa kecil kurang bahagia? Aduh, sekali lagi kali ya, sekali lagi kali ya. Ya, itu nih box kedua, guys. Kita mendapatkan Shinchan yang wiggling seperti ini. Gue makin gak sabar buat unboxing box selanjutnya. Kita langsung aja unboxing box ketiga sekarang. Lo harus sabar sampai apa yang gue cari ketemu sih. Karena itu yang paling ngakak, cuy. Langsung aja kita ambil box ketiga ini. Kita selepet buki. Dan, oh my god. Ini yang gue mau. Demi Allah, ini yang gue mau. Oh my god, gak penting. Ini dia Shinchan favorit gue, guys. Yang pake baju tidur. Oh my god, lu harus liat, lu gak bakal expect dia bakal ngapain ya. Di sini ada kartunya. Ini namanya Shinchan Lazy Morning. Dan lu harus liat dia bisa ngapain. Sumpah lu harus liat yang satu ini. Bentar, gue puter dulu. Oke. Oke. Sabar, guys. Sabar, guys. Sumpah ini bakal worth it banget asli. Sekarang saatnya gue gerakin. Satu, dua, tiga. Oh my god, ini lucu banget. Ini lucu banget. Ya ampun. Ya ampun, ini. Ajir, gue speechless, sumpah. Sumpah ini lucu banget. Demi Allah, lucu banget. Lu harus liat lagi, guys. Sumpah. Ini yang favorit gue dan gue incer dari awal. Sumpah. Liat dong pantatnya. Ya ampun, guys. Ya ampun, guys. Ya ampun, guys. Wah, gila. Pecah banget sih yang ini. Liat muka gue happy banget, kan? Wah, gila. Sesimpel ini dong kebahagiaan. Lagi ya, lagi ya. Satu, dua, tiga. Nakak banget. Sumpah lu harus liat mukanya tuh. Kakak banget, guys. Oh my god. Aduh, gue gak tau harus ngomong apa ya. Tapi ini jujur lucu banget sih. Ya ampun, gue bisa mainin ini seharian. Kok bisa sih? Gak ada yang kepikiran bikin ini dari dulu ya. Pose-nya juga pas banget. Karena dia kayak lagi megang jam waker gitu. Karena emang sesuai sama judulnya lazy morning, kan? Dia kayak lagi mau bangun tidur, tapi mager gitu, guys. Jadi pas bangun, cuma begini doang. Jadi ya. Itu dia box ketiga kita mendapatkan Shinchan lazy morning ini. Yang kayak ulet ya. Sumpah gemes banget, pengen gue makan tau. Sekarang kita lanjut lagi ke box terakhir. Dan kita lihat kita mendapatkan yang mana. Kayaknya sih sama-sama sepeda ya. Kita ambil box terakhir ini. Sudah, tugasmu sudah selesai. Kamu juga sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut. Kita selepetin seperti ini. Buking. Ini dia Shinchan terakhir. Benar saja. Yang terakhir kita mendapatkan lagi Shinchan yang naik sepeda seperti ini. Di sini ada kartunya juga, dan namanya adalah Sweaty Rider, guys. Jadi kayaknya emang dari mukanya dia lagi panik gitu sambil naik sepeda. Mungkin lagi dikejar-kejar sama emaknya, kali ya. Sekarang langsung aja kita tarik, dan kita jalankan Shinchan-nya. Ya, dia menggoes sepedanya, sir. Ya, dia menggoes sepedanya seperti itu. Jadi bedanya, kalau yang tadi itu nggak digoes. Kalau yang ini, dia benar-benar ngegoes kayak begini, guys. Ini golang sekali lagi, ya. Nah, kayak begitu. Eh, itu jatuh mulutnya. Ini gue ulang sekali lagi, ya. Nah, kayak begitu. Gimana nih, menurut kalian dari keempat ini, mana yang jadi favorit kalian? Gue yakin banget, banyak banget yang setuju sama gue, kalau yang ini yang paling lucu sih. Jadi kayaknya kalau beli satuan, ini primadonanya sih. Kalau gue ya, gue bakal ngincer yang ini banget, guys. Kalau bisa lihat sendiri, ini selucu apa pas bergerak? Ya, gue bakal contohin sekali lagi. Ini never gets old, sumpah. Satu, dua, tiga. Lihat dong. Selucu apa ya? Ampun, Shinchan banget itu, guys. Konyol banget gitu loh. Jadi ya, itu dia semua item yang berhasil kita unboxing hari ini. Total memang ada empat aja, dan kayaknya nggak ada secret character juga. Dan so far, gue bisa bilang, gue sangat amat happy dengan konten dan juga unboxing kali ini sih. Bener-bener happy maksimal, gue. Dan anyway, buat kalian semua yang nanya harganya berapoi buat semua mainan Shinchan ini, ini jujur gue kaget harganya. Karena menurut gue ini cukup murah. Yaitu, kalau beli satu set, ini 700 ribu aja, guys. Jadi satunya nih, satunya ini 125 ribu. Murah banget nggak sih? Buat gue untuk blind box yang se-inovatif ini, menurut gue harganya bisa dipatok lebih mahal. Tapi bagusnya, ternyata enggak. Ini murah banget, satunya bener-bener 100 ribuan aja. Yang dimana biasanya blind box pada umumnya harganya 200 ribuan satunya. Tapi balik lagi, guys. Menurut kalian gimana nih? Worth it nggak? Ini satunya dihargain dengan 175 ribu. Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli, semoga masih ada stoknya ya. Gue akan taruh linknya di bawah kalau masih ada. Jadi langsung aja cek link description box di bawah. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue, Mayden Rinaldi. Semoga kalian bertahun di channel gue. Dan ingat mainan adalah teman dan kita gerakin semuanya barengan kali ya. Satu, dua, tiga. Ngakak banget ditinggal tendiran, anjir. Gue udah tau mainan ini dari lama, karena di luar negeri itu udah... Gue udah taruh mainan ini tuh. Gue udah taruh. Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa... Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa rosa colo pop-pop kolomonya... Moe, moe, moe.